BC Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo dueni krentek menawa panitia pengawas pemilu kejamatan utawa penwaskam Kabupaten Temanggung ganggu pilkada rongai upadli kursing nembi dilantik iso ngawat-ngawati lan nyegah politik duit serta kampanye hitam yang media sosial wayah pilkada November sesu. BC Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo ngarepake supaya panwascam pilkada Temanggung iso nerapake nyambut gawe kang profesional naati aturan-aturan sarto ngawat-awati tenanan supaya ora ono politik reget sing jenengi politik duit. Panwascam kudu gerak kanti masif supaya politik duit wayah pilkada ora gedaten. Tujuane supaya pilkada besok iso kelaksanaan nganti langsung umum bebas lan rahasia. Agung Ugo ngelengake aparatur sipil negara lan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja utawa PPPK supaya melu jogonetralitas lantarane ono sanksi hukuman disiplin nganti pemecatan umpamane kebukti melu-melu kampanye. Mereka juga harus memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Mengerti tentang kaida-kaida bahwa proses pelaksanaan pilkada ini nanti jujur dan adil. Luber langsung umum jujur dan adil dan tidak ada apapun mani politik. Ketua Bawaslu Temanggung Roni Nefria Dintuweni Kerentekuwat Nalikane pas wayah pilkada serentak tahun iki arep fokus ngawasi politik duit lan kampanye hitam yang media sosial. Saalianne bentuk tim khusus nganti deso-deso, Bawaslu Ugo nganaake sosialisasi babagan pencegahan politik duit marang pemilih pemula lan masyarakat. Bawaslu Ugo Ngandeng Tokoh Masyarakat Agomo Lan Elemen Masyarakat Supoyo Podo Sengkuyung Ngawatawati. Bawaslu Arapninda Teges Miturut Ketentuan Hukum Menowo Ditemuake Peserta Pemilu Utowo Tim Sukses Nganggo Coro Politik Duit. Kita instruksikan untuk panwasam beserta badan ad hoc sampai tingkatan desa nanti harus terjun ke masyarakat, sentuh masyarakat yang paling bawah untuk menyampaikan bahwa politik uang itu tidak boleh diterima, tidak boleh juga diberikan saat gelaran pemilihan.